Polda Lampung menetapkan pemilik gudang pengoplos bahan bakar minyak di Sidomulyo, Lampung Selatan, berinisial W berusia 41 tahun sebagai tersangka. Dirkimsus Polda Lampung, Kombes Pol Doni Arief Praptomo menjelaskan W telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan kegiatan meniru atau memasukkan BBM Pertalite dengan cara mencampurkan zat kimia di dua gudang. Senin 28 Agustus 2023 Ada pun barang bukti yang diamankan di antaranya 2 unit motor Honda Mega Pro dan Suprafit, 1 unit mobil pickup Grand Max, 264 jirigen ukuran 35 liter berisi BBM Oplosan Pertalite dengan total sekitar 8,9 ton, 1 buah selang panjang 5 meter, 2 buah corong, 2 buah ember kecil berkapasitas 5 liter dan 3 kaleng pewarna tekstil. Doni mengatakan, pengungkapan kasus pengoplosan BBM tersebut berawal dari laporan masyarakat. Ada dua gudang yang menjadi lokasi praktek ilegal mengoplos atau memalsukan BBM tersebut. Petugas langsung menyelidiki informasi tersebut dan menggerebek lokasi gudang itu serta mengamankan W selaku pengelola atau pemilik gudang ilegal tersebut, ucapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus operandi yang dilakukan tersangka W adalah menimbun BBM yang diperoleh dari SPBU, lalu dioplos dengan cara dicampurkan zat kimia pewarna tekstil. Tersangka sudah melakukan praktek ilegal ini sejak bulan Juli 2022. Tersangka W telah ditahan di Mapolda Lampung guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Doni mengungkapkan, tersangka W dikenakan Pasal 54 J.O. Pasal 28 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Desa Sidomulio, Misidan Sanjaya saat dihubungi mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas pengoplosan BBM di gudang milik W itu. Misidan mengatakan, selama ini tidak pernah memantau aktivitas di gudang milik W, sehingga ia tidak tahu jika gudang tersebut dijadikan lokasi pengoplosan BBM. Sebelumnya diberitakan, tim subdit 4 tipiter di Treskrim Suspolga Lampung menggerebek gudang yang dijadikan tempat pengoplos BBM di Desa Sidomulio, Kecamatan Sidomulio, Lamsel. Polisi tiba di lokasi dengan mengendarai dua unit kendaraan Toyota RAS dengan nomor polisi B1244IH, dan Toyota Fortuner dengan nomor polisi B2898STH sekitar pukul 12.24 WIB. Kamis 24 Agustus 2023, tim langsung mengecek sebuah rumah yang dijadikan gudang pengoplos BBM tersebut. Tidak berselang lama, polisi mengawal sebuah mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi BE9755CX dan satu sepeda motor Honda Megapro keluar dari gudang itu menuju ke lokasi gudang kedua. Warga setempat menuturkan, polisi mengamankan seorang pria berinisial W yang diduga sebagai pelaku pengoplosan BBM dari dalam gudang. Modusnya BBM jenis Pertalaik dicampur serbuk Zet Kimia lalu dijual menjadi Pertamax. Dari lokasi, tim Polda Lampung menyita barang bukti berupa BBM sebanyak 220 jirigen seberat sekitar 8 ton. Dari lokasi, tim Pertalaik, tim Pertalaik. Dari lokasi, tim Pertalaik, tim Pertalaik. Sendaji terakam psychic berupa BBM berikutnya. Dari lokasi, tim Pertalaik. Selamat datang, tim Pertalaik, tim Pertalaik. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton